Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Presisi. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya cintai. Yang ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtip Mas Ariselasa tanggal 25 Januari 2022. Kita mulai yang ringan-ringan dulu. Informasi pertama terkait dengan gangguan Kamtip Mas tanggal 24 Januari 2022. Secara umum tren gangguan Kamtip Mas mengalami kenaikan sebanyak 619 kejadian. Hari Minggu tanggal 23 Januari 419, hari Senin menjadi 1.038 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.002 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 18 kejadian, bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban 15 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 603 kasus, di mana hari Minggu 23 Januari ada 399 kasus, sedangkan Seninnya 1.002 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya cukup tinggi. Yang pertama pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 92 kasus, kemudian penggelapan sebanyak 62 kasus, kemudian narkotika 61 kasus, kemudian pencurian kendaraan bermotor, kendaraan R2 sebanyak 39 kasus, dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas, sebanyak 13 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 108 kejadian lakan lantas, dengan rincian korban meninggal dunia 10 orang, korban luka berat 11 orang, dan luka ringan 133 orang. Ada pun kerugian material sebesar 176 juta rupiah, sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas ada 219 pelanggaran, dengan penindakan tilang 184 dan teguran sebanyak 35. Kemudian yang kedua, terkait dengan Baris Krim Polri, melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara EM. Senin kemarin, tanggal 24 Januari 2022, Baris Krim Polri telah menerima 2 laporan polisi, selain 2 laporan polisi, ada 6 pernyataan sikap dan 6 pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM. Kemudian secara umum totalnya, selain laporan polisi yang diterima di Baris Krim Polri, di Polda Kalimantan Timur juga telah menerima 1 laporan polisi, 10 pengaduan, dan 7 pernyataan sikap. Kemudian, di Polda Sulawesi Utara, ada juga 1 laporan polisi, perihal yang sama. Kemudian di Polda Kalimantan Barat, ada 5 pernyataan sikap. Jadi, total terkait dengan dugaan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Saya ulangi, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Baris Krim Polri. Ini terkait dengan pelaku yang sama. kami Polri meminta masyarakat, kita himba masyarakat untuk tenang, dan mempercayakan penanganannya, penanganan kasus ini kepada Polri. Kemudian yang ketiga, terkait dengan terjadinya bentrok antar kelompok warga di Sorong, Papua Barat. Hari Senin kemarin, tanggal 24 Januari 2022, di kelurahan Pelawuyuk, Distrik Sorong Timur, sekitar pukul 23.45, terjadi aksi serang antar dua kelompok warga yang menggunakan parang, panah, dan molotov. Poloda Papua Barat beserta jajaran langsung berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi lainnya. Kami sampaikan akibat kejadian tersebut menimbulkan korban sebanyak 19 orang meninggal dunia, 1 orang meninggal dunia karena bentrok, dan 18 orang meninggal dunia yang diduga terbakar di tempat hiburan akibat bentrokan tersebut. Tentu langkah-langkah yang dilakukan seperti saya sampaikan tadi, Poloda Papua Barat beserta jajaran berkoordinasi merangkul masyarakat, merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk mencegah tidak ada aksi balasan atau aksi-aksi lainnya. kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Poloda Papua Barat telah melakukan pertemuan kepada perwakilan kedua kelompok yang bertikai, tentu tujuannya untuk mencegah serta tidak melakukan aksi apapun agar tidak melebar kembali. sampai saat ini kami pastikan Poloda Papua Barat telah berhasil mengendalikan situasi dan tentunya Polri dalam hal ini Poloda Papua Barat melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menggelar olah TKP serta memproses segera memproses guna proses ini dapat tuntas ya. Tentu hal ini Poloda Papua juga Polres Sorong akan mengungkap ya aktor intelektual dan pelaku dari dua kelompok warga masyarakat yang bertikai. kali lagi kami menghimbau kepada masyarakat percayakan kepada pihak Polri untuk menyelesaikan kasus ini menegakkan hukum kasus ini sampai tuntas dan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi balas. Kemudian yang berikut terkait dengan penemuan tempat tempat binaan atau tempat rehabilitasi milik Bupati Langkat terkait dengan hal tersebut Polda Sumatera Utara telah membentuk tim gabungan baik dari Direkturat Kriminal Umum Direkturat Narkoba Intelligent dan tentu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait informasi di lapangan. Berdasarkan hasil linik di awal ditemukan luas tanah 1 hektare kemudian luas gedung ukuran 6x6 yang terbagi menjadi 2 kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang dimana perkamar dibatasi dengan menggunakan jeru jari besi sebagaimana layaknya bangunan sel. Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan tersebut didapati bahwa tempat tersebut merupakan penampungan orang-orang yang kecanduan narkoba dan juga selain kecanduan narkoba adalah kenakalan remaja yang mana para penghuni tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya pihak keluarganya menyerahkan kepada pengelola untuk dilakukan pembinaan dilakukan pembinaan yang mana orang-orang tersebut yang dibina adalah merupakan kecanduan narkoba dan juga kenakalan remaja dan diserahkan dengan membuat surat pernyataan jumlah warga binaan yang semula berjumlah 48 orang kemudian hasil pengecekan tinggal 30 orang sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya kemudian kami sampaikan bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian yang berguna bagi mereka ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan dan mereka tidak diberikan upah seperti pekerja karena mereka merupakan warga binaan namun diberikan ekstra puding dan makannya telah diterusuri ya bahwa bangunan tersebut telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut dan bangunan tersebut belum terdaktan dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undangnya yaitu kira-kira penjelasan dari penjelasan sementara yang telah dilakukan dari tim gabungan yang dibentuk dari molda dan bersama stakeholder lainnya kemudian yang kelima terkait dengan kasus robot trading robot trading yang ditangani oleh Direktur Tindak Pidana Eksus terkait dengan update robot trading yang kemarin diekspos saat ini update nya tiga orang telah dilakukan penahanan dan telah dilakukan penyitaan barang bukti uang sebesar 12,5 miliar dengan tambahan yang diblokir sebanyak 75 miliar rupiah dan sampai saat ini satu tersangka masih dalam pengejaran itu update terkait dengan robot trading kemudian kami ulangi terkait dengan kasus FH agar lebih jelasnya kasus FH sudah tahap satu dan tahap dua telah dilaksanakan ya di mana tahap satunya itu tanggal 18 Januari tahap dua dilaksanakan kemarin hari Senin tanggal 24 Januari 2022 ya biar jelas baik rekan-rekan itu yang kami sampaikan di mana pada hari ini mudah-mudahan jelas sehingga gak perlu ditanya lagi jelas ya berarti berarti belum jelas itu belum oh yaudah udah tau jadi sekarang ini dalam penyelidikan yang terpenting adalah saat ini polda Papua mengendalikan situasi ya tentu bagaimana kasus ini tidak berkembang tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa penyelidikan terhadap kasus tersebut terus berjalan untuk mengungkap para pelaku termasuk otak pelaku dari dua kelompok yang bertiga tersebut ya tentu itu berjalan ya masih dalam pendalaman ya saya lagi yang terpenting kita polda mengendalikan situasi dulu masih proses nanti kita update yang jelas satu yang bentrok akibat bentrokan adalah bagian dari kelompok tersebut sedangkan 18 yang meninggal dunia diduga karena terbakar itu masih dalam penyelidikan apakah merupakan bagian dari kelompok tersebut atau belum nanti kita belum dapat update yang jelas korbannya 19 update yang kami terima seperti itu ya tunggu-tunggu udah kan nanya gantian begini ya yang jelas tempat itu ilegal udah ya gitu jadi kalau ilegal itu berarti tidak boleh ini dalam proses ya karena kita melihat sudah saya jelaskan dengan kesadaran sendiri orang tua mengantar ya dan menyerahkan kemudian dengan pernyataan nah tetapi apa itu kita nanti lihat kita akan dalami apa prosesnya kita belum bisa cepat-cepat memberikan kesimpulannya Pak mempertegaskan Pak banyak pihak menyeroti bahwa ada dugaan pelanggaran HAM atau TPPO sampai saat ini ada gak Pak dugaan itu Pak karena kan sudah dilawan penyelidikan oleh Polda Sumut Pak soal dari pembinaan dia kerja di Kelapa Sawit itu tadi Pak ya tadi kita jelaskan bahwa pekerjaan tersebut alasan dari yang bersangkutan diberikan pembinaan supaya mempunyai keterampilan sehingga nanti memiliki keterampilan tentu itu semua merupakan alasan dari pengelola nanti kita lihat bagaimana hasil proses penyelidikan akan kita sampaikan jadi masih dalam proses ya soal Kakus EM tadi kan ini akan diambil alih karena banyaknya laporan apakah ada untuk memanggil EM kalau ada kalau proses dilakukan oleh Baris Kim tentu kita ikuti prosesnya kita akan panggil saksi-saksi termasuk saksi pelapor kita akan kumpulkan bukti awal yang cukup ya tentu proses itu akan mengikuti aturan ya kalau sudah mengarah itu pasti akan berjalan sesuai yang jelas update-nya ada tiga laporan polisi 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap ditarik di Baris Krim dan penanganan oleh Baris Krim Polri tapi Pak belum naik sidik kan Pak belum tabar teman-teman ini mau buru-buru kita harus teliti kita gak bisa buru-buru kita teliti kita penuhi unsur-unsur setelah lengkap baru boleh kebut kalau langkat tadi sudah berapa Pak diperiksa itu Pak pengelola mungkin atau pihak-pihak mana saja kalau ada angkanya Pak itu dong ya sabar ya salah kalau ngomong kita gak ada lele lele gak ada absen angkat ya iya iya dari tim masih menggali masih mempelajari belum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan jadi kita masih mendalami kemudian menggali informasi ya mungkin melakukan pemeriksaan tapi bukan pro justitia masih pendalaman intinya masih penyelidikan nasib 30 orang yang disana masih disana sudah dikembalikan ke keluarganya jadi pihak keluarganya itu ya karena memang dibina kita tawarkan tempat pembinaan yang resmi itu rehabilitasi di bawah BNN tapi kita tidak bisa memaksa namun orang tuanya memilih untuk kembali ke rumahnya cukup ya? ya sudah cukup terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb